Baik, selamat pagi juga untuk Bapak Nasir yang ada di Indramayu Kita coba angkat teleponnya ya Halo Assalamualaikum 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 Salawatnya langsung aja Assalamualaikum Saya mau izinannya nih Kalau yang tidak Ini apa ya Vitamin D Oh vitamin D, iya Kenapa? Kalau nggak bisa jembur itu kan males tuh Nah rasa sakit apa itu Apa ada gantinya dok Atau dari vitamin apa yang perlu dikonsumsi Dan efeknya Efeknya kalau kurang vitamin D Gimana gitu dok Baik Terima kasih bawa aja dok Iya, sama-sama Salam Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Bapak Nasir Jadi itu dana ya Manfaat vitamin D itu Satu Untuk tulang Untuk kekebalan Untuk imunitas Jadi kalau kurang vitamin D Maka seseorang itu mudah sakit Mudah sakit Mudah sakit Mudah lelah, mudah capek Seperti itu Nah Kemudian sumber vitamin D itu tiga Yang pertama Sinar matahari memang Ya Yang kedua dari makanan Ya Makanan vitamin D itu Ya ikan laut Atau mungkin Ya semualah Makan gizi seimbang aja Ya tahu tempe, sayur, ikan, telur, susu Nah itu vitamin D nya tinggi susu Nah Kemudian yang ketiga suplemen Nah suplemen Jadi untuk Bapak Nasir Yang mungkin merasa bahwa Berjemurnya kurang Karena tidak bisa keluar rumah Nah itu bisa Minum suplemen saja Vitamin D Ada di apotek Bilih suplemen vitamin D Boleh Dan ya Saran kami minum susu ya Susu Jika ada susu murni itu lebih baik Artinya Kandungan gulanya tidak ada Tetapi kita Dapat manfaat Susu Kalsiumnya tinggi Vitamin D nya juga tinggi Nah Seperti itu Bisa Bisa pakai suplemen Vitamin D Yang ada di apotek Ya Baik terima kasih Dan semoga Bapak Nasir Itu danah Ya mendapatkan jawaban yang terbaik Dari dokter tadi Jadi mengganti Untuk anda yang tidak Atau berhalangan Bisa berjemur ya Bisa 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 Bisa